Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang anak hebat di kelas matematika Kali ini kita akan belajar membandingkan pecahan Nah tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat membandingkan pecahan dengan benar Anak hebat dalam membandingkan pecahan terdapat beberapa simbol Simbol seperti yang tertera di gambar menghadap ke kiri artinya lebih dari Simbol seperti yang ada di gambar menghadap ke kanan artinya kurang dari Dan simbol sama dengan Anak hebat kamu bisa mencatatnya di buku tulis kamu ya supaya kamu tidak lupa Nah anak hebat cara membandingkan pecahan Ada yang menggunakan gambar atau membandingkan langsung kedua pecahan tersebut Pertama kita akan menggunakan gambar Perhatikan gambarnya ya Ada pizza setengah loyang dan seperempat Menurut kamu mana yang lebih besar? Ya benar sekali yang setengah loyang Maka kita kasih tanda seperti gambar tersebut Artinya pizza pertama lebih dari pizza kedua Terus ada gambar seperti ini Menunjukkan pecahan 2 per 4 Dan gambar kedua menunjukkan pecahan 3 per 4 Maka kita akan membandingkan gambar tersebut Sehingga 2 per 4 kurang dari 3 per 4 Kamu bisa melihat gambarnya ya Yang 3 per 4 itu yang diarsir lebih luas daripada yang 2 per 4 Selanjutnya ada gambar 1 per 2 dan 1 per 3 Mari kita bandingkan Ya 1 per 2 lebih dari 1 per 3 Nah selanjutnya kita akan membandingkan langsung kedua pecahan Konsentrasi di materi ini ya nak Untuk membandingkan langsung kedua pecahan Kita harus melihat penyebutnya dulu Jika penyebutnya sudah sama Maka kita cukup langsung membandingkan nilai pembilangnya Contohnya 3 per 6 dan 5 per 6 Kita lihat penyebutnya sudah sama Yaitu 6 Maka kita cukup melihat pembilangnya Yaitu 3 dan 5 3 dan 5 Lebih besar yang 5 ya Maka kita kasih tanda Seperti itu Artinya 3 per 6 kurang dari 5 per 6 Contoh selanjutnya 9 per 10 dan 7 per 10 Kita lihat nilai penyebutnya sudah sama Yaitu 10 dan 10 Lalu kita langsung lihat pembilangnya 9 dan 7 Kita bisa langsung membandingkan bahwa 9 per 10 Lebih dari 7 per 10 Karena 9 lebih dari 7 ya Lalu Jika penyebutnya tidak sama Apa yang perlu kita lakukan Maka kita perlu lakukan Dengan menyamakan terlebih dahulu Penyebut kedua pecahan tersebut Contohnya 1 per 2 dan 1 per 3 Kita lihat bahwa penyebutnya tidak sama Ada 2 dan ada 3 Maka kita harus menyamakan terlebih dahulu Bisa dengan cara mengalihkan penyebut tersebut 2 kali 3 6 Maka kita ubah penyebutnya menjadi 6 Dengan cara mengalihkan 3 ya Baik pembilang maupun penyebutnya Sehingga berubah menjadi 1 kali 3 3 2 kali 3 6 1 per 2 berubah menjadi 3 per 6 Lalu pada pecahan yang kedua Supaya penyebutnya menjadi 6 Kita perlu mengalihkan dengan bilangan 2 Baik pembilang maupun penyebutnya 1 kali 2 2 3 kali 2 6 Berubah menjadi 3 per 6 Dan 2 per 6 Kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama Sama-sama 6 Maka kita bisa langsung membandingkan Lihat pembilangnya Ada 3 dan ada 2 Kita bisa langsung memberikan tanda Seperti gambar tersebut Artinya 3 per 6 Lebih dari 2 per 6 Nah Selanjutnya ada cara singkat Yaitu Jika penyebut tidak sama Kita bisa kalikan pembilang dan penyebut Secara menyilang Cara ini Mungkin lebih mudah ya Contohnya 2 per 5 Dan 2 per 4 Kita lihat penyebutnya belum sama Ada 5 dan 4 Kita perlu mengalihkan pembilang dan penyebut secara menyilang Langkah pertama Kita kalikan dulu penyebut pada pecahan kedua Dengan pembilang pada pecahan pertama 4 kali 2 Sama dengan 8 Langkah kedua Kita kalikan penyebut pada pecahan pertama Dengan pembilang pada pecahan kedua 5 kali 2 Sama dengan 10 Nah Dihasilkan Bilangan 8 dan 10 Kita cukup kasih tanda Seperti itu Artinya 8 kurang dari 10 Jadi kesimpulannya 2 per 5 Kurang dari 2 per 4 Nah Contoh selanjutnya Kita masih sama Menggunakan Dengan mengalihkan pembilang dan penyebut secara menyilang Contoh selanjutnya 5 per 6 Dan 1 per 4 Kita lihat Bahwa Penyebutnya belum sama Ada 6 Dan ada 4 Langkah pertama Kita kalikan Penyebut pada Pecahan kedua Dengan pembilang pada pecahan pertama Yaitu 4 kali 5 Sama dengan 20 Langkah kedua Kita kalikan Penyebut pada Pecahan pertama Dengan pembilang pada Pecahan kedua 6 kali 1 Sama dengan 6 Kita lihat Bilangan 20 Dan 6 Gampang sekali ya Kita kasih tanda Lebih dari Artinya 20 lebih dari 6 Jadi Pecahan 5 per 6 Lebih dari 1 per 4 Nah Contoh ketiga Contoh ketiga 3 per 6 Dan 1 per 2 Kita akan membandingkannya ya Lihat penyebutnya Yaitu Angka 6 Dan 2 Belum sama Langkah pertama Kita kalikan Penyebut pada Pecahan kedua Dengan pembilang pada Pecahan pertama 2 kali 3 Sama dengan 6 Langkah kedua Kita kalikan Penyebut pada Pecahan pertama Dengan pembilang pada Pecahan kedua 6 kali 1 Sama dengan 6 Jadi kita kasih tanda Sama dengan Artinya 6 Sama dengan 6 Jadi kesimpulannya 3 per 6 Sama dengan 1 per 2 Nah Enak hebat Itu tadi Cara Membandingkan Pecahan Ada berbagai cara Ada yang menggunakan Gambar Menyamakan penyebut Atau menggunakan Perkalian Silang Kamu boleh Menggunakan cara Yang menurut kamu Paling mudah Demikian Penjelasan mengenai Membandingkan Pecahan Semoga video ini Bermanfaat ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax